Kabar membanggakan datang dari Wonder Kid Indonesia, Ronaldo Kuateng, negosiasi serius dengan klub Turki Antalya Sport. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang agen Julius Kuateng. Dan kini Geruda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Nama Ronaldo Kuateng sudah dipantau pemandu bakat dan juga petinggi klub Antalya Sport pada TC Timnas Indonesia U18 di Turki pada Desember 2021. Pasalnya pada tiga pertandingan uji coba yang dilakoni, penggawa Madura United itu mencetak lima gol. Hal tersebut yang membuat Antalya Sport tertarik untuk memboyongnya. Dalam klarifikasi singkatnya, agen Ronaldo Kuateng, Julius membenarkan keseriusan dari Antalya Sport untuk merekrut Wonder Kid Madura United tersebut. Akan tetapi, kesepakatan itu terbentur oleh peraturan FIFA terkait larangan transaksi pemain di bawah usia 18 tahun. Namun demikian, Julius menambahkan kedua pelah pihak akan menunggu beberapa bulan ke depan untuk proses selanjutnya. Saat berita ini diturunkan, Ronaldo masih berusia 17 tahun 4 bulan. Dia baru akan genap berusia 18 tahun pada 19 Oktober 2022 mendatang. Ronaldo sendiri pernah mengungkapkan jika dirinya memang tertarik untuk menitik karir di benua biru. Tentu hal yang sangat positif jika satu persatu talenta Indonesia menarik minat klub luar negeri. Mengingat kurang kepotennya lika lokal di negeri. Bermain di luar negeri akan menjadi lonjakan karir yang sangat penting untuk peningkatan permainan dan pengalaman. Dan yang pasti hal tersebut akan berguna untuk kemajuan timnas Indonesia nantinya. Terima kasih telah menonton!